Kelompok Masyarakat atau POKMAS Panji Rahayu, Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang mendapat bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp170 juta digunakan untuk program perawatan jalan desa sepanjang 800 meter x 3 meter Dana hibah yang seharusnya dikerjakan oleh anggota kelompok sebagai kesejahteraan anggota oleh pengurus kelompok di pihak ketigakan sehingga kualitas pekerjaan dibawah standar Terlihat saat Hamid Effendi, aktivis LSM melihat langsung di lokasi pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang kualitasnya buruk, bahkan standar kualitas tidak sesuai RAB Pekerjaan yang baru saja dikerjakan sekitar 3 minggu, saat ini kondisinya sudah mulai brodol Potensi penurunan harga itu sangat tinggi sekali, berakibat kualitas sangat rendah Terbukti yang sekarang itu kita sudah putar-putar di jalan, kualitasnya sangat jelek dan mulai brodol Padahal berkerjaan 2 minggu sebelum tahun baru Kalau pengerjaan ini mencapai 1.068 kurang lebih, mungkin 1.000 lebih Rencana awalnya? Itu RABnya 810 810 x 3 meter Kalau nilai dari bantuan itu sendiri ada berapa banyak Pak? Dominalnya RAB 170 x 3 meter Dari informasi yang saat ini dihimpun Hamid Effendi, Desa Kepanjen mendapat 2 bantuan kelompok masyarakat Tetapi data yang tertulis hanya mendapatkan 1 bantuan saja Dari Nganjuk, Jawa Timur Sofian Hanafi Madu TV mewartakan